Hai bertemu kembali dengan saya Hendra dari belajar programming Sekarang kita akan membahas mengenai binding and assignment Hai jadi sini dikatakan untuk keduanya objek dan array distructuring ada dua jenis distructuring pattern ya pola distructuring polanya yaitu itu binding pattern dan assignment pattern ya yang memiliki sedikit sintak yang berbeda Hai lalu sekarang kita akan membahas mengenai binding patterns terlebih dahulu ya Hai Nah apa itu binding patterns ya di sini dikatakan binding patterns adalah patterns yang mulai dengan declaration keyword yaitu far let atau cons kemudian masing-masing individual property ya harus dibound ya ke variable artinya harus di ya harus di-assign ke variable ya atau lebih jauh lagi di destructor ya di destructor jadi artinya lebih lebih di destructor lagi gitu ya Ayo kita lihat contohnya gimana ya apa yang dimaksudkan dengan bau untuk variable atau Hai nah disini contoh programnya kita bisa lihat cons obj ya merupakan objek disini objek objek literal isinya yaitu a1b isinya objek lagi berarti disini seperti inner objek ya isi c2 Nah lalu kita lakukan distructuring ya dengan menggunakan binding pattern Nah kita lakukan disini cons ah ah di sini kita katakan bauan ya bauan ke variable artinya a ini mengikat yang mengikat ke variable ah ah ini Hai jadi kalau nanti kita konsol dot log ah ya untuk ditampilkan ke monitor dia akan keluar satu ya dia akan mencetak satu dan setelah itu kita bisa lihat ada B ya C kolon D disini apa artinya disini ini artinya artinya kita melakukan vader destructor ya yaitu kita destructor lebih jauh lagi ya Kenapa karena disini c2 ini merupakan Hai merupakan objek di dalam objek ya jadi istilahnya kayak inner objek seperti itu jadi kita masukkan disini ya kita masukkan disini B kolon C kolon D apa artinya 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 disini C ini ya yang nilainya dua kita masukkan ke dalam variable D ini artinya disini ya jadi kalau misalkan kita konsol dot log D seperti disini ya kita konsol dot log D maka akan mencetak dua ya menampilkan dua ya tapi jangan panggil obj dot D obj dot D jangan ya jadi kita jangan konsol dot log obj dot log obj dot D hasilnya pasti akan undefined ya tapi obj dot b dot c tetap akan print dua Hai nah ini dia ini dia yang disebut father destructor ya jadi dikatakan disini bisa kita lihat dua buah variable yang dibuang yaitu A dan D Hai nah disini dikatakan semua variable membagi deklarasi yang sama ya share share artinya berbagi ya semua variable berbagi deklarasi yang sama jadi jika kita ingin beberapa variable untuk diresign ya untuk dapat diri desain tapi yang lainnya untuk menjadi read only ya tidak tidak dapat diri desain ya kita Hai mungkin harus melakukan di structure dua kali ya satu dengan let dan satu lagi dengan cons kita akan lihat disini contoh programnya di site-site berikutnya nah disini ada catatan ya catatan ini dikatakan parentesis ya dalam bentuk seperti ini ya dalam dalam a dalam tanda kurung ini disebut parentesis ini ya dot-dot-dot ya tiga dot di sini bukan rest parameter ya sama sekali bukan ya di sini apa artinya parentesis dari sini isi ya ya blablabla ya suatu ya artinya nah ini di sekitar assignment statement statement dibutuhkan ketika menggunakan objek literal destructuring assignment tanpa declaration ya tanpa declaration tapi di sini bukan assignment pattern ya tetap bukan assignment pattern kita lihat contoh-contohnya di slide selanjutnya mengenai assignment pattern nah disini kita bisa lihat ya ab ya dalam kari bracket yaitu kurung kurawal sedangkan a1 a kolon 1 ya koma b kolon 2 ini tidak valid ya artinya enggak berlaku ya not valid standalone sintak berarti ini sintak standalone yang tidak berlaku ya karena ab pada bagian kiri ini dianggap blok ya dan bukan sebuah objek literal menurut aturan ekspresi ya menurut rules ya menurut rules of expression statement ya jadi ini bukan ya ini ini enggak valid nanti yang enggak berlaku ya Hai untuk sintak seperti ini ya tapi kita harus masukkan ini semuanya ke dalam parentesis nah seperti ini jadi ada ada tanda kurung ya kita bisa lihat di sini ini ini menjadi valid ya menjadi valid menjadi sah ya sebagaimana cons ya kita bisa juga berikan cons misalkan nah ab9 a1 b2 ya sama ya sama kalau kita berikan cons di depannya ini valid juga ya bentuk seperti ini yaitu a koma b semengan a kolon 1 koma b kolon 2 nah disini dikatakan jika gaya koding kita tidak termasuk trailing semi kolon ya artinya pada akhirnya tidak ada semi kolon ya kalau gaya gaya koding kita maka Hai parentesis expression ini perlu didalui oleh semi kolon ya berarti untuk menjalankan ini ya untuk menjalankan ini ya seperti ini di dalam parentesis ini sebelumnya ini harus ada semi kolon ya titik koma jadinya Hai ya atau bisa juga dieksekusi dengan menggunakan function pada baris sebelumnya ya bisa juga kita pakai function ya Jadi kalau tidak sebelum parentesis ini ini ada semi kolon ya maka sebelumnya bisa juga kita memanggil function name ya di dalam parentesis juga art nanti kita akan lihat contohnya bagaimana cara memanggil function name ya function name execute function istilahnya disini ya menjalankan function pada baris yang sebelumnya Oke kita lanjutkan lagi ini dengan re-assignable or read-only example nah disini kita bisa lihat ya contoh programnya untuk re-assignable atau read-only ya kita bisa lihat disini cons obj semengan a1 b2 c3 nah disini disekatakan distructuring dengan constant let nah disini kita bisa lihat cons a,b semengan obj jadi variable a dan b read-only ya read-only disini kenapa kenapa cons lalu let's say semengan obj variable c ya bisa di-assign kembali ya khusus untuk c karena dia let bukan cons nah sekarang kalau kita coba untuk re-assign values a semengan 10 b semengan 20 ini akan throw error ya karena a dan b read-only tapi beda dengan c c semengan 30 nah ini bisa design ya jadi dikatakan disini c adalah re-assignable bisa di-assign kembali jadi kalau kita console.work ya console.work c disini akan menghasilkan 30 bukan tiga lagi ya tapi kalau console.work a itu tetap 1 dan b2 jadi nggak bisa di-resign nah dikatakan disini variable a dan b di-declare dengan cons membuatnya read-only ya kita nggak bisa resign value ke mereka ya setelah initial assignment nah variable c di-declare dengan let sedangkan c di-declare dengan let jadi membuatnya bisa resignable ya kita bisa resign value ke sana setelah initial assignment ya setelah inisial assignment seperti ini ya kita bisa resign value jadi ini inisial-inisial assignment ini ya let's say dengan obj nah kita bisa resign value c semengan 30 nah disini dikatakan jadi untuk mencapai kombinasi read-only dan re-assignable variable yang yang merupakan hasil dari destructuring kita perlu destructor berdua kali ya ini kan dua kali ya sekali kita dengan cons a,b semengan obj lalu yang kedua yaitu let's say semengan obj ini dua kali jadinya ya nggak cuma satu kali seperti contoh di di slide sebelumnya ya Hai nah sini dikatakan sekali dengan cons untuk read-only variable dan sekali dengan let untuk re-assignable variable Hai Oke sekarang kita akan lanjutkan dengan execute function on previous line ya nah seperti kita lihat ya di di bagian not ya di slide sebelumnya disini merupakan contohnya ya contoh programnya dan akan kita bahas lagi lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan execute function on previous line tapi kalau misalkan dikatakan semicolon ya diperlukan semicolon sehingga ini menjadi valid ya menjadi sah ya itu sangat mudah ya karena kita bisa lihat di sini ya ini ada function-function proses data-data lalu isinya ini kalau dijalankan programnya pasti akan mencetak ini ya objek ini itu a kolon satu b kolon dua di dalam kari Hai ya tapi di sini kalau misalkan kita kasih semicolon ya lalu isinya ini ya maka jalan juga ya tapi di sini Hai contoh programnya itu kita menggunakan execute function pada lain sebelumnya nah disini kita bisa lihat menutup objek klitoral distructuring assignment dengan parentesis ini ya parentesis untuk execute function pada lain sebelumnya ya jadi kita bisa lihat di sini kita panggil ya kita execute function yang namanya proses data ya di dalam parentesis nah ini juga dalam parentesis ya A, B dengan A1 B2 ya Nah di sini ketekan sekarang kita bisa menggunakan A dan B variable jadi ya itu konsol.blog A outputnya satu konsol.blog B outputnya dua ya sedangkan konsol.blog data pasti outputnya ini ya berupa objek ya jadi kita execute function ini Hai yang ada pada baris sebelumnya nah disini dikatakan kita punya function proses data yang mana kita proses beberapa data ya kita menggunakan objek literal distructuring assignment ya objek literal distructuring assignment ya tapi ini bukan berarti Asаемen peternya tetap bukan Assainment peternya objek literatur distructuring assignment ya bukan Assainment Petern bukan tetap masih merupakan binding pattern Di sini untuk mengekstrak properties A dan B dari objek A kolon 1 dan B kolon 2 Untuk menjalankan proses data function pada baris sebelumnya Kita menutup objek literal disrupting assignment dalam parentesis Nah ini, dalam parentesis ya Nah dengan cara ini, function process data dieksekusi dengan objek A1, B2 Seperti yang tadi saya katakan, console.log data ini akan mencetak ini ya A kolon 1, B kolon 2 di dalam carry bracket ya Dan setelah itu kita bisa menggunakan variable A dan B dalam current scope Kita sebenarnya kalau mau ya di dalam function process data ini Kita bisa console.log A juga maupun console.log B juga ya Itu bisa ya, karena dia sudah masuk ya Sudah masuk ke dalam proses data function Jadi scope nya sudah masuk ke dalam scope function Oke, kita lanjutkan lagi dengan assignment pattern Apa itu assignment pattern? Di sini dikatakan assignment pattern yaitu pola assignment Yang mana destructuring terjadi di dalam assignment expression Ya, di mana kita tidak declare variable yang baru Ya, tapi kita assign nilai langsung ke variable yang ada Ya, pattern ini memungkinkan renaming variable selama assignment Ya, jadi selama assignment kita bisa renaming variable Kita, nama variable nya bisa kita ganti ya selama assignment Nah, contoh dari assignment pattern dalam objek destructuring Ya, seperti ini Cons obj isi A kolon 1, B kolon 2 Kita declare rate X, Y Nah, lalu kita di dalam parentesis sini ya A kolon X, B kolon Y semengan obj Ini merupakan assignment pattern yang model kayak gini Console.log X, outputnya 1 Ini ya Jadi, katakan sini dalam contoh ini X dan Y desain nilai obj Ya, obj Ya, nilai obj.a 1 Dan obj.b masing-masing ya Tanpa declaring new variable ya Jadi, tanpa Tanpa menyatakan new ya Tanpa menyatakan new variable ya Jadi, maksudnya di sini ya X dan Y ini Ya, desain nilai dari obj.a Ya, yaitu 1 Jadi, kalau kita console.log X, 1 hasilnya Dan obj.b hasilnya menjadi 2 ya Seperti itu Ya, tanpa kita Men-declare variable yang baru ya Tanpa men-declare variable yang baru Berarti ini variable yang lama Ya, variable yang lama Ya, kenapa variable yang lama? Kayaknya kita sudah declare dulu nih di sini Variablenya Let X, Y Ya, kita tidak declare di dalam sini Tidak Ya, jadi kita tidak perlu Tidak perlu men-declare new variable Oke, kita lanjutkan lagi sekarang Dengan nested object dan Nested object and array destructuring example Ya, yaitu di sini contoh dari Nested object ya Berarti object di dalam object Dan array destructuring Nah, kita bisa lihat di sini Cons metadata Ya, title scratchpad ya Isi daripada metadata object ini Yaitu title scratchpad Ya, di sini translation Translation berisi array Ya, di sini kita bisa lihat Local Local DE Localization text Apa, isinya ini banyak ya Di dalam translation array Setelah itu ada URL Ya, isinya ini Nah, kita bisa lihat di sini ya Kita lakukan Binding pattern ya Kita lakukan binding pattern Disini Yaitu Cons Ya, cons Kita ambil Apa yang kita mau ya Dari object ini Dari object metadata ya Apa yang kita mau Apa yang kita butuhkan Datanya ya Yaitu Title Ya, english title Ya Seperti ini Jadi, kita rename ya Title ini kita rename Dengan english title Nah, lalu translation Di dalam translation ini Ya, array Kita bisa lihat di sini Nah, di sini Data apa yang kita mau ambil ya Data apa Berarti Yang mana ya Yang mana yang kita mau ambil Di sini ya Data Data yang mana Nah, title Kita rename juga Dengan local title Kita rename Sebenarnya metadata Ya, jadi di sini Binding ya Kita bisa lihat Binding patternnya Ya, jadi Title Di-assign ke english title Ya, lalu title Di dalam translation Ya, translation ini Kita assign ke local title Ya, local title Oke, lalu kita Cetak ke layar Dengan console.log Kita bisa lihat english title Scratchpad Nah, dia akan mengacu ke sini Ke title dari metadata Kalau kita console.log Local title Dia akan masuk ke sini Ya, local title Nah, di sini Ya, itu javascript Omgibu Ya, seperti ini Ya, karena kita sudah assign Title yang di dalam Translation array ini Ya, datanya Itu kita assign ke Variable name Yaitu local title Ya, di sini Lihat ya Di sini merupakan binding Binding pattern Bukan assignment Pattern ya Bukan assignment pattern Ya, karena kalau Assignment pattern Maka english title Dan local title nya Ini sudah Harus di Di Diklare dulu Ya, di luar dari Cons ini ya Itu sudah harus Diklare dulu Nah, ini bedanya Binding pattern Dengan assignment Pattern Kita bisa lihat ya Di Di slide sebelumnya ya Yang sudah pernah saya bahas Ini Kita lihat lagi ya Nah, ini assignment pattern ya Jadi Let x, y ya Dideclare lebih dahulu ya Dideclare lebih dahulu ya Baru A colon x B colon y ya Jadi X, y nya ini Bukanlah merupakan New variable Bukanlah variable baru ya Yang baru Dideclare dalam sini Bukan Melainkan variable Yang sebelumnya Sudah dideclare Nah, ini baru Membentuk Assignment pattern ya Tapi selain Selain menggunakan Variable Yang sebelumnya Sudah dideclare Maka itu Masuk ke dalam Binding pattern Oke Nah, disini kita bisa lihat ya Nested objectnya ya Nested object Seperti ini ya Karena ini Object di dalam object Ini sudah jelas sekali ya Object yang dalam sini ya Yang dalam Carry bracket ini Mulai dari local.de Dan diakhiri oleh title ini Ini berada di dalam Object yang Metadata ini ya Jadi Nested object Dan kita lakukan Array destructuring Oke Nah, lalu Sebenarnya Yang jadi pertanyaan Mungkin bagaimana ya Sebenarnya Kalau Implementasi Best practice ya Untuk Nested object Dan array destructuring Ini ya Apakah Kita hanya Mencari secara manual Satu-satu Seperti ini ya Bagaimana Kalau misalkan Banyak ya Datanya ya Ada title Scratchpad Lalu di bawahnya Ada title Apa lagi Dengan masing-masing Translation Yang mana Translation Itu kan berupa Array Di sini Mungkin Isinya juga Banyak Bukannya Cuma Satu Objek Beberapa Objek Nah Disinilah dia Kita Bisa Lihat ya Contoh Programnya Ini For Of Iteration Disinilah dia Disinilah dia Kegunaan Daripada Disructuring Ini Kegunaan Daripada Objek Disructuring Sebenarnya Seperti ini Ini sangat berguna Sangat useful Ini sebenarnya Benar-benar Benar-benar Merupakan Best practice Nah Disini kita bisa lihat Cons People Berisi Array Nah Disini Array Ada dua Name Mike Lalu Di dalamnya Ada objek Lagi Jadi ini Array Of Objek Berupa Array Of Objek Lalu Di dalam Objek Ini Selalu Ada Inner Objek Kita bisa Lihat Inner Objek Merupakan Family Objek Jadi Ada Objek Dan Inner Objek Selalu Seperti Itu Lalu Bagaimana Kita Mau mencari Data Ini Contohnya Dua Tapi Sebenarnya Apa Yang Ada Data Itu Sebenarnya Banyak Sekali Nah Itu Kita Bisa Cari Dengan Menggunakan For Of Iteration Dan Teknik Destructuring Objek Contohnya Seperti Disini For Cons Kita Ambil Data Yang Mau Kita Cari Di Dalam Data Structure Ini Name Column N Name Ini Kita Assign Kita Assign Ke New Variable Variable Baru N Kita Gunakan Ini Kita Gunakan Binding Binding Pattern Yaitu Name Column N Dibinding N Berarti Lalu Disini Selanjutnya Selanjutnya Setelah Name N Disini Ada Family 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 Berupa Inner Berupa Inner Object Nah Family Lalu Di dalam Inner Object Ini Data Apa Yang Mau Kita Binding Yaitu Father Kita Binding Ke F Of Of People Karena Disini For Of Of People Berarti Apa Artinya Artinya Disini Kita Melakukan Iteration Kita Melakukan Looping Kita Melakukan Looping Kita Cari Di Dalam Data Structure People Ini Yaitu Nama Yang Berisi Nama Di Cetak Yang Berisi Nama Di Cetak Di Sini Console. Log Name String N Dan Father String F Menggunakan Template Literal Disini Nah Kita Cetak Namanya Name N Dan Di Dalam Family Di Dalam Family Object Ini Yang Merupakan Inner Object Kita Cari Father F Yang Father Disini F Karena Kita Sign Ke F Berarti Nanti Akan Ditampilkan Nih Dia Akan Cari Di Data Structure People Ini Namanya Dan Family Father Siapa Yang Akan Selalu Dicetak Dia Akan Looping Dia Akan Lakukan Iterasi Dia Akan Cari Satu Per Satu Dari Array Elemen Ini Karena Disini Elemen Pertama Ini Sebuah Objek Disini Lalu Semikolon Disini Komah Ini Elemen Kedua Dia Akan Cari Per Elemen Kalau Ada Ratusan Elemen Pun Dia Akan Bisa Mencarinya Dengan Teknik For Of Ini Jadi Disinilah Kegunaan Daripada Melakukan Object Destructuring Apakah Itu Dengan Binding Pattern Atau Assignment Pattern Itu Sama Sama Saja Tapi Kegunaannya Seperti Ini Nah Disini Kita Bisa Lihat Jadi Dia Cetak Name Mike Smith Contohnya Father Harry Smith Mike Smith Disini Name Father Harry Smith Lalu Yang Bawa Name Tom Jones Untuk Elemen Kedua Name Tom Jones Dan Father Richard Jones Oke Seperti Itu Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Dengan Rest Parameter Apa Si Rest Parameter Itu Disini Dikatakan Rest Parameter Sintak Memungkinkan Sebuah Function Untuk Menerima Number Definite Number Indefinite Indefinite Number Of Argument Membuat Dia Bisa Menerima Sejumlah Argument Yang Jumlahnya Tuh Tak Teringga Indefinite Number Of Argument Jumlahnya Tak Teringga Sebagai Array Jadi Sebagai Array Nah Disini Dikatakan Memberikan Cara Untuk Menggambarkan Menggambarkan Verity Function Dalam Javascript Sintake Contohnya Ini Jadi Variatic Function Itu Merupakan Fungsi Fungsi Yang Menerima Array Sebagai Argumen Sebagai A Parameter Itu Dalam Jumlah Teringga Dalam Jumlah Teringga Unlimited Indefinite Istilahnya Nah Disini Kita Bisa Lihat Sintake Contohnya Function F Disini Bukan Contoh Sintake Sintake Kita Bisa Lihat Function F A B Dot 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 The Axe Di Depan Nama Argumennya Harus Ada Dot 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 Ya Harus Ada Kita Bisa Lihat Dot 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 Tiga Buat Titik Ya Nah Lalu disini Dikatakan Function Definition Last Parameter Can Be Previct Dot Dot Artinya Definisi Fungsi Ini Ya Parameter Terakhir Dari Fungsi Ini Bisa Diawali Dengan Dot 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 Ya Titik 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 Disini Dikatakan 3U Plus 002E Full stop Karakter Disini Unicode Disini Unicode Jadi Unicode Table Kalau dilihat Titiknya Ini Titik Yang kode Unicode U Plus 002E Full stop Karakter Yang Yang mana Yang mana Akan Menyebabkan Semua Sisa Parameter Yang dimasukkan Oleh user Ditempatkan Di dalam Array Object Jadi The Axe Parameter Ini Berupa Apa Dia berupa Array Object Contoh Programnya Kita bisa Lihat Disini Contoh Yaitu Function MyFan A,B,Dot,Dot,Dot,ManyMoreAx Lalu Kita Print disini Console.log A,A Console.log B,B Console.log ManyMoreAx ManyMoreAx Nah Lalu Kita Execute Disini Functionnya MyFan Kita Masukkan 1,2,3,4,5,6 Disini Ada berapa Kalau kita Hitung Ada 6 6 buah Elemen Yang kita Masukkan Sedangkan Kalau kita Hitung Disini Parameternya Untuk Menerima Untuk Menerima 6 Ini 6 Argumen Dia Parameternya Cuma ada 3 A,B,Dot,ManyMoreAx Lalu Apa Yang terjadi Yang terjadi Itu Sebenarnya Parameter A Akan Design 1 Parameter B Akan Design 2 Dan Parameter Sisanya Akan Menjadi Array Dan Di Assign Ke ManyMoreAx Itu Cara kerjanya Jadi Kenapa The Axe Ini Berupa Array Ya Berupa Array Object Ya Oke Jadi Sekarang Console outputnya Itu A Jadi Kalau kita Console.Walk A Ya Disini Seperti ini Kita bisa lihat Console.Walk A Maka Dia akan Print A Isinya Apa 1 B Isinya Apa 2 Lalu ManyMoreAx Isinya Apa 3 4 5 6 Dalam Array Karena Dia berupa Array Object Jadi Disini Res Parameter Itu Artinya Sebuah Parameter Yang mana Menerima Sisa Kelebihan Daripada Argumen Yang dimasukkan Dan akan Di packing Menjadi Object Yaitu Array Object Di packing Menjadi Array Object Nah Kita lanjutkan Lagi Dengan Differences Between Res Parameter And Argumen Object Artinya Perbedaan Antara Res Parameter Dan Argumen Object Jadi Sekarang Ada Istilah Baru Yaitu Argumen Object Yang mana Berbeda Dengan Res Parameter Yang mana Menghasilkan Array Object Nah Apa Itu Argumen Object Sebenarnya Kita Bisa Lihat Disini Ada Tiga Perbedaan Tiga Perbedaan Utama Antara Res Parameter Dan Argumen Object Yaitu Perbedaan Sebenarnya Yang kedua Tidak Termasuk Disini Saya Masukkan Kesini Hanya Untuk Pengetahuan Apa Artinya Deprecated Itu Nah Disini Yang pertama Itu Dikatakan Argumen Object Bukanlah Real Array Bukanlah Array Yang Sesungguhnya Tapi Res Parameter Merupakan Instance Array Maksud Maksudnya Method-method Seperti Short Map For each Pop Bisa Di Apply Langsung Ke Ke Res Ya Ke Res Parameter Itu Bisa Jadi Contohnya Seperti Tadi Res Parameter Di Slide Sebelumnya Kita Bisa Lihat The Axe Nah Kita Bisa Langsung The Axe Pop Misalkan Bisa Itu Bisa Ya Itu Bisa Apply Langsung Ke Res Parameter Nah Disini Poin Kedua Yang Sebenernya Tidak Ada Kenapa Tidak Ada Karena Udah Deprecated Udah Usang Dan Tidak Dipakai Lagi Nah Jadi Istilah Di Programming Biasanya Sesuatu Yang Udah Usang Dan Tidak Dipakai Lagi Itu Dikasih Tanda Deprecated Artinya Nah Disini Dikatakan Argument Argument Dari Objek Yang Memiliki Tambahan Koli Property Tapi Sudah Tidak Dipakai Lagi Lalu Poin Selanjutnya Adalah Di Dalam Fungsi Yang Nonstrict Dengan Parameter Yang Sederhana Argument Objek Sing Sing Menyesuaikan Bersesuaian Synchronous Istilahnya Sing Is Indies Ini Sebenarnya Index Dia Mensinkronisasikan Indexnya Dengan Nilai Dari Parameter Kita Akan Lihat Contoh Programnya Seperti Gimana Rest Parameter Array Tidak Pernah Update Nilainya Ketika Name Parameter Di Resign Jadi Contohnya Seperti Di Slide Sebelumnya Kita Lihat Disini Ini A B Ini Disebut Name Parameter Name Parameter Bukan Rest Parameter Kalau The Axe Rest Parameter Nah Kalau Ini Name Parameternya A A B Di Resign Jadi Misalkan A Sudah Bernilai 1 Disini Kita Di Dalam Function My Fun Kita Kasi Let A Sama 5 Kita Resign Artinya Itu Tidak Akan Berpengaruh Pada The Axe Tidak Akan Jadi Dikatakan Disini Rest Parameter Array Tidak Pernah Update Nilainya Ketika Name Parameter Di Resign Lalu Disini Yang Terakhir Poin Terakhir Itu Rest Parameter Bundle Memukus Semua Ekstra Parameter Yaitu Semua Parameter Yang Kelebihan Kedalam Single Array Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Tapi Tidak Termasuk Name Argumen Yang Didefinisikan Sebelum . Resparam Argumen Argumen Object Terdiri Dari Semua Parameter Termasuk Parameter Di Dalam Resparam Array Jadi Argumen Object Argumen Object Ini Terdiri Dari Semua Parameter Yang Mana Termasuk Dalam Parameter Di Dalam . Resparam Array Dibundle Kedalam Satu Buah Object Yang Seperti Array Array Like Object Sebenarnya Bukannya Array Like Object Lagi Tapi Memang Udah Dibundle Itu One Array Object Udah Dibundle Kedalam Satu Buah Array Object Jadi Argumen Sisanya Istilahnya Disini Argumen Object Argumen Object Sisanya Misalkan Seperti Tadi Ada 6 Buah Parameter Yang Masukkan Kedalam Argumen Argumen Sebuah Function Maka Hanya Ada 2 Name Parameternya Maka Sisanya Yang 4 Kalimat Ini Artinya Sisanya Yang 4 Yaitu Mulai Dari Index 2 Dan Seterusnya Yang Keempat Elemen Selanjutnya Itu Dimasukkan Kedalam Rest Param Array Kita lanjutkan Lagi Sekarang Dengan Rest Parameter Versus Argumen Object Example Nah disini Contoh Contohnya Contoh Dari Programnya Nah kita bisa Lihat disini Contoh Menggunakan Rest Parameter Function Sum Kita Bahas lagi Mungkin Dengan Contoh Program yang Lainnya Untuk Rest Parameter Nah disini Kita bisa Lihat Disini Parameternya Tidak Ada Name Parameter Langsung Rest Parameter Ini Kita bisa Juga . Numbers Langsung Nah disini Return Numbers . Reduce Total 6 Total 6 Lalu disini Kita bisa Lihat Total Plus 6 0 Nilai Awalnya Initial Value Disini Total Merupakan Accumulator Accumulator Nah kita Bisa Lihat Berarti Dan kata Dia akan Menambahkan Disini Dia akan Menambahkan Array Numbers Ini Isinya Akan Ditambahkan Semuanya Di sum Sehingga Menjadi Sebuah Nilai Sebuah Value Nah kita Masukkan Disini Console.log Sum 1234 Isinya 42 elemen Nah ditambahkan Semuanya Oleh Numbers To Reduce Total 6 Ini Merupakan Unnamed Function Unnamed Function Yang berupa Array Function Lalu Output 10 Jadi Output 10 Karena Dia melakukan Iterasi Kita Sudah Bahas Ini Panjang Lebar Di Video Video Sebelum Ya Menggunakan Reduce Function Dan berapa Banyak Iterasi Yang bisa Kita Dapatkan Dengan Initial Value Maupun Tanpa Initial Value Jadi Sudah Pasti Kalau ada Initial Value Maka Yang Iterasi Pertama Sudah Menghasilkan Return Berarti Jumlah Iterasinya Lebih Banyak Satu Dengan Initial Value Seperti Ini Nah Lalu Disini Yang Dibawanya Kita Bisa Lihat Contoh Menggunakan Argument Object Bagaimana Kalau kita Menggunakan Argument Object Kita Bisa Lihat Disini Function Sum Let Total 10 10 Forlet I Selengan 0 I Lebih Kecil Dari Argument I Plus Total Plus Selengan Argument I Return Total Nah Sama Sebenarnya Hasil Akhir Yaitu Console Dot Block Sum Output 10 Juga Tapi Kita Tidak Menggunakan Rest Parameter Melainkan Kita Menggunakan Argument Object Disini Argument Object Yaitu Kita Berikan Argument Kata Argument Dot Leng Jadi Argument Object Object Itu Apa Argument Object Itu Sebenarnya Objek Yang Sudah Ada Yang Sudah Didefine Jadi Istilahnya Ini Seperti Keyword Tapi Tidak Benar Benar Keyword Ini Tidak Benar Benar Keyword Tapi Dia Mirip Mirip Seperti Keyword Spesial Argument Object Ini Spesial Ini Selalu Ada Jadi Argument Object Itu Digunakan Dengan Kata Argument Dan Ini Selalu Ada Selalu Ada Di Setiap Function Jadi Istilahnya Ini Sudah Built In Sudah Built In Di JavaScript Engine Berarti JavaScript Engine Sebenarnya Di Setiap Function Yang Kita Buat Itu Itu Kita Kita Bisa Gunakan Argument Object Itu Selalu Kita Bisa Gunakan Dan Argument Object Itu Bertindak Seperti Rest Parameter Itu Bertindak Seperti Rest Parameter Tapi Tanpa Rest Parameter Jadi Kita Bisa Lihat Disini Sum Kosong Bagikan Tidak Menerima Parameter Apapun Juga Tapi Tiba Tiba Kita Masukkan Empat Buah Empat Buah Parameter Kedalam Function Sum Yang Memiliki Argumen Yang Kosong Gimana Kita Memproses Kita Menggunakan Argumen 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 Object Ini Di Dalam Function Sum Argumen Object Ini Otomatis Akan Capture Istilahnya Akan Menerima Kesemua Kesemua Parameter Yang Dipas Jadi Argumen Object Ini Mirip Seperti Rest Parameter Cuma Ada Bedanya Argumen Object Ini Sebenarnya Bukanlah Array Bukanlah Array Object Jadi Dia Tidak Bisa Di Apply Array Method Jadi Arguments .map Arguments .pop Itu Tidak Bisa Sama Sekali Tidak Bisa Tapi Arguments .lang Bisa Jadi Dia Mirip Array Tapi Tidak Menerima Array Method Itu Intinya Dan Sudah Sudah In Sudah Build In Dan Bisa Di Call Bisa Dipanggil Bisa Digunakan Di Setiap Function Yang Kita Buat Setiap Function Yang Dibuat Oleh User Oke Jadi Kita Bisa Baca Disini Katakan Dalam Contoh Ini Kita Tidak Mendefine Parameter Apapun Juga Dalam Function Declaration Kita Bisa Lihat Disini Kosong Tapi Kita Menggunakan Argument Object Di Dalam Function Nah Seperti Ini Untuk Akses Semua Argument Yang Dipas Ke Function Tersebut Nah Ini Kita Bisa Lihat 1 2 3 4 Dipas Ke Function Sum Lalu Disini Dikatakan Dia Secara Otomatis Tersedia Di Dalam Setiap Function Di Dalam Javascript Ini Merupakan Variable Spesial Yang Tersedia Di Dalam Scope Setiap Function Disini Dikatakan Argument Object Betinggal Laku Seperti Array Object Tapi Bukan Array Object Yang Sesungguhnya Jadi Kita Tidak Bisa Langsung Menggunakan Array Method Pada Argument Object Kita Harus Iterate Kita Harus Iterate Kita Bisa Lihat Disini Kita Iterate Dengan Forlook Kita Harus Iterate Secara Manual Untuk Menghitung Jumlanya Terima Kasih Semuanya Sampai Disini Dulu Kita Temu Lagi Di Video Selanjutnya Presnu Tampai Bisa Tampai Sampai